Ajaran tentang khilafah, tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Dan Pak Mahpoh tidak alih di bidang itu, mungkin tidak bernama suara pesantren, mungkin tidak bernama suara pesantren. Saya ini anak pesantren, saya ini anak pesantren. Sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Kita, para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa, tidak dianggap ada pengaruh. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi menko pol hukam. Kalau ada yang punya dalil, Al-Quran, dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada, menurut Islam saya ikut dan saya akan mengkampanye. Menteri Kodiator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Saudara Mangfut MD juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada kami untuk mendatangi lembaga DPR RI dan MPR RI. Karena lembaga-lembaga inilah yang memiliki wonang untuk menampung aspirasi dan mempertimbangkan apakah proposal khilafah yang kami berulang kali sampaikan kepada publik secara terbuka mengenai konsepsi bagaimana negara Islam jadi negara khilafah yang merupakan kelanjutan negara dari negara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang saat itu diteruskan oleh khalifah Abu Bakar Radila'an dan khalifah-khalifah selanjutnya dapat didiskusikan dan dilanjutkan, pertimbangkan, dikaji lebih mendalam, dan dapat diambil kesimpulan untuk mengambil solusi bagi sengkarut problematika berbangsa juga sengkarut problematika bernegara yang selama ini makin luar biasa Kau muslimin yang dirahmati Allah oleh Allah SWT saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan Untuk rekomendasi yang pertama kami sampaikan bahwa koalisi, persaudaraan, dan advokasi umat KPAU bersama segenap, tokoh, ulama, dan advokat Jabodetabek benar-benar akan memperhatikan, mempertimbangkan, dan akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan untuk mendatangi ormas-ormas Islam dalam rangka mendakwahkan ajaran Islam khilafah yang tentu saja ini adalah bagian dari kewajiban dari seluruh umat Islam tanpa memandang latar belakang ormas dan organisasinya dan ide khilafah itu sudah lama diperjuangkan dan selalu tidak menjadi kesepakatan karena yang lebih besar diperlukan itu Pancasila tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah sebenarnya karena syariah itu apa sih? kalau saya katakan begini kalau Indonesia bersyariah itu atau Pancasila bersyariah itu itu sebenarnya berlebihan istilah itu karena sebenarnya kita ini sudah bisa hidup bersyariah tanpa menyebut kata bersyariah bersyariah itu apa sih? bersyariah itu intinya tawhid bertakwa kepada Allah Tuhan yang mahasiswa nah tawhid itu kan menurunkan aturan-aturan hidup nah misalnya Anda harus berbuat adil syariah kan? Anda harus menegakkan demokrasi dengan baik musyawarat dengan baik Anda harus punya pemimpin yang jujur itu kan syariah Anda harus menegakkan hukum itu syariah Anda harus toleran itu syariah jadi kata Indonesia bersyariah itu sebenarnya sudah ada kita harus toleran kan itu syariah kita harus adil kita harus mengentaskan orang miskin dari kelemahannya itu syariah jadi kita ini sudah bersyariah sehingga menurut saya kata Pancasila bersyariah kata Indonesia bersyariah nah itu sebenarnya ibarat orang memasang pelang menjual ikan di pasar ikan tahu ini pasar ikan semua lalu ditulis disini saya menjual ikan itu padahal itu memang sudah pasar ikan untuk apa ditambah-tambahkan lagi nah oleh sebab itu penting itu di apa namanya difahami bahwa tanpa MBLL bersyariah sudah harus bersyariah hidup ini dan sudah bersyariah artinya harus menegakkan hukum dengan hadir harus demokratis harus jujur harus mengutamakan kepentingan itu semua syariah ya kan itu yang perlu ditekankan karena begini deh sekarang ini kan banyak orang nabut-nabuti awaslah kamu orang Islam kalau tidak pakai khilafah kamu masuk neraka nah orang yang baru belajar Islam takut saya ini Islam kok tidak ikut khilafah gitu nah ngerti bahwa khilafah itu hanya bahasa Arab bahasa Indonesia khilafah itu pemerintahan sehingga kalau pemerintahan Indonesia itu di bahasa Arab kan saya sudah khilafah bahasa Arab khilafah Indonesia Al-khilafah itu Al-khilafah itu Al-Indonesia itu khilafah Indonesia bahasa Arab saja gitu pemerintahan gitu sehingga orang yang tidak tahu kadang-kadang orang baru mendengar itu ajaran itu lalu menjadi radikal harus ganti nih khilafah kita dosa gitu bahkan kalau nulis di medsos nulis bahasa dengan guru-guru Arab itu salah semua tulisannya karena dia baru belajar tamat membaca huruf Arab tiga jam lalu dia nulis misalnya kalimat tawhid itu salah semua tulisannya karena dia baru belajar lalu sudah terlihat-terlihat khilafah banyak tuh di medsos nulis dalir-geliru gitu padahal kita ini khilafah itu ya artinya ikut jalan Tuhan perintah Tuhan tentang kejujuran yang toleran tidak harus formal simbolis Islam tidak harus mau formal simbolis Islam boleh tetapi tidak harus sama tidak harusnya dengan yang lain-lain nah terus yang dipakai yang mana yang dipakai itu yang disepakati nah kita sudah menyepakati dari keseluruhan pilihan yang sama-sama tidak harus itu nih yang disepakati Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita nah begini saya ingin mengatakan agak pelan-pelan biar tak keliru adakah ajaran Islam tentang khilafah ajaran Islam tentang khilafah itu ada sebagai prinsip bahwa setiap manusia punya pemerintahan tetapi sistem khilafah yang harus dibangun itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada bahwa ajaran berkhilafah itu ada ya dalam Al-Quran tidak ada kata khilafah tapi ada kata khulaif khilafah-khalifah yang memimpin khilafah ada kata itu adalah pemerintahan yang baku artinya apa sistem khilafah itu adalah ranah pilihan masyarakat untuk melaksanakan bahwa negara itu harus ada nah pilihan masyarakat ini beda-beda sehingga tidak ada sistem yang baku coba anda mau khilafah kayak apa saya tanya nih teman-teman yang menjuarkan khilafah khilafah itu sistemnya seperti apa sih tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu ini nih yang baca ini yang mendengarkan kalau ada yang tahu sistem khilafah menurut Al-Quran dan hadis itu seperti apa tidak ada yang tahu karena memang tidak ada kalau lah mau neru apa sistem khilafah itu ada seperti zaman Nabi Muhammad tidak pernah ada sesudah Nabi Muhammad khilafah seperti Nabi Muhammad iya kan Nabi Muhammad itu khilafahnya nejaranya legislatif eksekutif yudikatif Nabi sendiri iya kan apakah sekarang dilarang kita mengadakan lembaga legislatif tidak dilarang kan mau neru Nabi siapa yang membuat aturan-aturan suahyu sudah tidak ada maka ketika perlu aturan-aturan karena perkembangan baru kan perlu ada legislasi siapa legislasinya Nabi tidak mengatur harus pemilu kan Nabi tidak mengatur juga harus tidak pemilu maka di dalam praktek kemudian muncul namanya Darul Nadwa apa itu lembaga perwakilan dalam praktek tapi ada yang menganut Darul Fatwa tidak pakai perwakilan tapi fatwa ulama itu sama boleh ada yang memilih khilafah bentuknya parlementer ya kan seperti Pakistan Malaysia tapi ada yang bentuknya khilafah itu kerajaan monarki seperti Arab Saudi ada yang memilih bentuk republik seperti Maroko Libya Tunisia Mesir itu semua kan khilafah kalau diurai satu-satu khilafah sekarang hari ini ada 57 macam dan semuanya mengaku inilah cara menerjemahkan ajaran Islam kalau ditanya mana yang benar benar semua coba kalau Anda mengatakan yang benar ini yang Arab Saudi siapa yang menyamain benar orang Iran marah salah itu katanya orang Libya beda orang Tunisia beda Indonesia beda bukan Arab Saudi atau kita mengatakan yang benar khilafah itu Indonesia orang Arab Saudi marah orang sana marah oleh sebab itu tergantung kebutuhan masing-masing dan sama-sama sah nah Indonesia ini sudah menjadi pilihan yang saya juga berdasar hijit-hihatnya para ulama sesudah berjuang memendirikan negara Indonesia berdasar Islam lalu sesudah realitas terjadi apa namanya pembahasan tidak semua disepakatilah nah inilah yang disebut kesepakatan dalam agama disebut mesakon golido mesakon golido itu apa dalam ilmu politik namanya modus sufendi modus sufendi itu apa artinya janji suci yang harus kita arti oleh seluruh rakyat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati